Santri di sana yang semoga nanti dibina dan dididik. Mereka tidak hanya, Al-Quran tidak hanya di kepala, tidak hanya di lisan, tapi juga dipraktekan dalam keseharianan insya Allah. Dan Alhamdulillah senang banget nih saya bisa ketemu kumpul sama teman-teman semua nih. Ini udah dari banyak daerah ya. Meskipun memang kondisi sekarang terutama misalkan di kota Bandung, memang saya domisil di kota Bandung. Dan domisil di kota Bandung ini, COVID memang sedang naik, sedang tinggi-tingginya. Tapi semoga kesehatan, keselamatan buat kita semua senantiasa terjaga ya. Teman-teman sekalian ya. Dan mau tanya dulu dong saya sebelumnya, sebelum kita mulai, ini yang belum nikah mana aja nih? Coba, cung-cung. Boleh ngacung atau mungkin sambil nge-chat di grup boleh? Aku, aku kan. Mana-mana? Ewa, atuh Miss Ayu meni yang paling semangat, Miss. Kita cari Miss. Miss, kita cari Miss. Nanti Miss, semoga ada ikhwan yang nyangkut sama Miss Ayu, oke? Oke, asik. Alhamdulillah. Siap. Senang banget nih. Kenapa sih kita mau bahas kayak gini? Ini pada mau nanya dulu nih buat yang belum nikah. Ini pada mau nikah semua. Pada mau nikah semua? Iya lah, atuh kan. Masa enggak mau nikah? Oh gitu. Soalnya ini gini, teman-teman sekalian. Saya tuh dapet data terbaru ya. Sebenarnya saya udah males lagi nyari-nyari data. Tapi saya tidak sengaja Allah suguhkan sebuah data. Kebetulan saya aktif sebagai konsultan pernikahan itu udah dari tahun 2012. Jadi ini mendekati tahun ke-9 ya. Mendekati tahun ke-10 malah. Mendekati tahun ke-10 saya mau menjalani peran kayak gini. Dan data yang selalu saya temukan itu, bilang enggak ya, yang sering saya bikin gemes itu adalah data-data angka perceraian. 2013, angka perceraian itu adalah, mohon maaf. 2013, angka perceraian itu adalah, kalau mau disederhanakan itu adalah 1 dari 7 pernikahan. 1 dari 7. 2016, angka perceraian itu adalah 1 dari 5 pernikahan berakhir perceraian. Udah mulai ngerti kan kenapa saya agak males nyari datanya itu. Karena tahun 2019, eh ya Allah, saya beneran enggak nyari, itu tiba-tiba ada yang menghidangkan data tersebut. Tahun 2019, angka perceraian itu adalah 1 dari 4 pernikahan itu berakhir perceraian. Masih mau nikah enggak? Halo? Halo? 1 dari 4 loh. Iya, uh masih ngacu nih. Ini, alhamdulillah. 1 dari 4 loh. Mau ya? Pertanyaan saya adalah, kalau 1 dari 4 pernikahan itu berakhir perceraian, 3 sisanya, bisa enggak langsung kita bilang harmonis? Tiga sisanya? Tentu. Yang kira-kira, kira-kira aja, diwarnai sama orang ketiga kira-kira ada? Uh, rame ya sekarang ya? Lakor, misalnya kayak gitu-gitu rame ya? Maybe. Apalagi abis kemarin nonton apa tuh? The World of Merit? The World of Merit? Aduh, The World of Merit. Judulnya aja The World of Merit, itu yang seolah-olah, seolah-olah menanamkan ke kita bahwa dunia pernikahan itu adalah dunia yang pasti isinya adalah perselingkuhan gitu ya. Ngeri kan? Dari judulnya The World of Merit. Padahal The World of Merit itu enggak sekedar kayak gitu. Tapi, balik lagi tadi ya, yang diwarnai sama orang ketiga, oh yang enggak nonton yaudah bagus, enggak usah nonton ya, enggak usah penasaran. Yang udah kandung nonton enggak apa-apa, dinikmati ceritanya, tapi jangan sampai itu menjadi sebuah generalisasi bahwa semua kehidupan pernikahan pasti kayak gitu. Enggak, bukan ya. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang khawatirannya di situ. Nah, balik lagi tadi. Tiga sisanya belum tentu harmonis. Misalkan bisa diwarni sama orang ketiga ya. Oke lah, misalkan enggak ada orang ketiga misalkan sekarang ya. Sampai maut memisahkan. Tapi, mau enggak kehidupan pernikahan itu hanya sekedar bertahan. Nikah, tapi hanya sekedar bertahan demi anak. Pernah enggak melihat pernikahan kayak gitu? Pernah melihat pernikahan kayak gitu? Yang suami istri itu boleh jadi ada banyak ganjelan di dalam hati. Ganjelannya banyak banget, tapi enggak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Dan yaudahlah, pura-pura enggak ada. Pura-pura enggak ada itunya. Apa itu namanya tuh? Kasus. Oh, kasus. Konfliknya itu dianggap pura-pura enggak ada. Pura-pura bahagia. Nah, iya. Pura-pura bahagia itu apalagi di zaman sekarang bikin ini ya, bikin pernikahan yang terlihat harmonis itu gampang, friend. Bikin pernikahan yang terlihat harmonis itu gampang banget. Tinggal apa? Foto bareng sama pasangan. Cekrek. Cekrek. Nah, terlihat harmonis. Belum tentu aslinya harmonis. Karena dari satu foto yang dipajang di media sosial, ada ribuan-ribuan pose yang tidak bisa kita lihat. Dalam kesehariannya, bagaimana pose-pose yang terjadi dalam kehidupan pernikahannya. Awet rajet. Ya, mohon. Kata orang Sunda, ma, awet rajet. Itu kayak gitu. Nah, ada yang sekedar bertahan demi anak. Ada juga yang sekedar bertahan karena apa ya? Aduh, kalau mau ngomong cerai itu kayaknya udah nggak enak lagi nih sama tetangga-tetangga di sekitar. Nah, pertanyaannya adalah, mau nggak kita nikah cuma sekedar nikah doang? Yang penting ketemu jodoh. And they live happily ever after. Nggak mau ya? Nah, itu dia. Maka teman-teman sekalian, nah, puntan, saya mohon izin mau tanya dulu. Siapa yang di sini mungkin pertemuan pertama kita di sini? Ini saya udah langsung nyelonong aja ya. Mungkin janjian ini ada yang mungkin kita baru ketemu sekarang. Wah, Alhamdulillah. Nah, makanya teman-teman sekalian, apalagi yang kita baru pertama kali ketemu di sini, maka saya mohon izin untuk perkenalan dulu ya. Saya sampai lupa coba buka slide-nya. Oke, siap. Hatur nuhun pisan, sudah mau bergabung di sini. Saya mohon izin buka slide-nya dulu ya. Makanya kita sekarang, teman-teman sekalian, saya mau ngajak teman-teman, gitu ya, tanda kutip, saya mau bilang pakai tanda kutip dulu ya. Kalau hanya untuk sekedar nikah doang, tanda kutip insya Allah lebih mudah. Tanda kutip insya Allah lebih mudah. Cuma mempertahankan pernikahan, nih. Coba saya tanya. Yang udah nikah siapa aja di sini? Kayaknya udah mulai ada kan? Beberapa di sini udah nikah, udah nikah. Coba ngerasain nggak bagaimana upaya mempertahankan pernikahan itu seperti apa? Pernah kesel sama pasangan dan... Nah, itu tuh ya, itu tuh ya. Oh, Alhamdulillah. Berdarah-darah dong. Aku mah single tapi sering dinikahan orang. Ya ampun. Ini bukan dinikahan mantan kan? Ya. Jadi, oh ada yang baru satu bulan. Ternyata kayak gitu ya. Jadi, Alhamdulillah semoga ya, yang saya targetin di sini nih adalah yang saya harapkan gitu di sini. Semoga apa-apa yang kita dapatkan di sini, oh apalagi yang udah single mom juga mungkin kerasa. Semoga apa-apa yang kita dapatkan di sini, itu tuh menjadi sebuah pembelajaran penting bahwa nantinya kita nanti ke depan, nanti nikah, ternyata bagaimana cara bukan hanya mempertahankan, tapi yang paling penting tuh adalah langgeng sampai ke jana. Semoga itu yang mau kita bawa. Dan maka saya mohon izin, karena mungkin tadi ada beberapa yang baru kenalan, baru pertemuan pertama, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iksanun Kamil Pratama, saya biasa dipanggil Kang Canun, karena saya dari Bandung. Boleh panggil saya, saya biasa dipanggil Canun. Orang-orang suka ngira saya dari Surabaya, karena dikiranya saya Ca-nun. Banyaknya dikira kayak gitu. Saya nggak ada cengkoknya. Aslinya nggak ada cengkok, jadi boleh panggil saya Canun. Kalau sama anak-anak, saya biasa dipanggil Ayabi. Ayabi itu adalah campuran ayah, abi jadi satu. Ayabi. Dan memang aktivitas saya itu sudah dari 2012, adalah sebagai konsultan pernikahan, konsultan keluarga. Dan, apa namanya, saya juga saat ini, Allah amanahkan sebuah perusahaan, perusahaan di bidang buku-buku anak. Nah ini nih, kalau misalkan melihat buku-buku anak ini, nah ini, buku-buku anak ini yang alhamdulillah, setiap launching itu minimal 3.000 eksemplar dalam waktu satu bulan, itu senantiasa tercapai. Senantiasa keluar gitu, Alhamdulillah. Dan, ya ini yang aktivitas saya keseharian, jadi saya ada buku Sakinah. Buku-buku Sakinah ini adalah tadi nih, buku-buku anak nih. Ini buku anak nih. Jadi, ini buku anak ini. Dulu, kenapa saya bikin penerbitan Sakinah? Saya mau belak-belakan aja, dulu saya ateis. Ketika dulu saya ateis, itu saya ngerasa bahwa saya sering diajarin tata cara sholat, saya sering diajarin tata cara ngaji, bahkan saya sampai Hatam Jus 30. Tapi setelah Hatam Jus 30, yaudah, saya memilih untuk class dari Islam pada saat itu. Usia, berapa ya? Kelas 6 SD lah. Kelas 5 SD, kelas 6 SD, saya merasa tidak butuh untuk beragama, tidak butuh untuk berislam. dan dari situ saya punya pengalaman bahwa kenapa saya kok memutuskan tidak butuh untuk berislam, karena saya tidak ngerti. Why we need to nyembah Allah, nggak nyembah yang lain? Why we need to sholat? Padahal secara how to-nya, secara tata caranya, saya udah bisa. Bahkan Hatam becah Quran juga sudah gitu. Tapi dulu why-nya nggak dapat, jadi saya tidak merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan saya, jadi yaudah. Buat apa saya berislam? Kayaknya ribet. Dan saya kira, itu cuma saya doang yang kayak gitu. Eh, ternyata di zaman sekarang, ateisme itu ternyata semakin meninggi. Maka salah satunya, maka di situ, kenapa saya fokus bikin buku anak, buku anak ini fokusnya adalah, misalkan kayak buku ini, buku-buku yang sifatnya membahas tentang apa-apa yang orang tua kadang-kadang bingung cara menjawabnya. Misalkan kayak buku berkumpul di janah ini, ini adalah buku yang kami bikin ketika anak saya yang pertama nanya, ya Bi, meninggal itu apa? Karena ada tetangga yang meninggal. Suara alarmnya nguing-nguing, kedengeran sampai sini gitu ya. Dan oke, Kak, kita bahas. Dan ini menjadi sebuah buku. Dan buku-buku kami fokusnya di situ. Bukan tentang bagaimana cara sholat, tapi why. Why we need sholat? Why we need untuk nyembah Allah, gak nyembah-nyembah yang lain, dan lain-lain macam-macam. Jadi, fokusnya adalah pada why. Pada masalah rasa. Jadi di situ, itu adalah buku-buku Sakinah. Buku-buku Mawadah, itu adalah buku-buku yang fokusnya adalah untuk orang tuanya. Jadi, buku-buku peranikah, buku-buku pernikahan, dan buku-buku tentang parenting, itu ada di Mawadah. Dan Rahima itu adalah buku yang fokus, perusahaan yang fokusnya itu adalah di game-game edukasi islami untuk anak-anak. Dan ini beberapa, saya juga jadi mentor di beberapa program. Program-program peranikah, program pernikahan, dan program pengasuhan. Karena semuanya salingnya satu sama lain. Instagram saya ada di adcanunkamil. Jadi, kalau teman-teman misalkan nanti mau, ini, apa namanya, bagi teman-teman yang nanti nulis resum, nanti nulis resum, apa namanya, nulis resum, nge-share wow, wow momen atau aha momen dari pertemuan kita hari ini. Post di story teman-teman, post di post IG teman-teman, insya Allah nanti saya akan sediakan tiga buku jodoh dunia akhirat ya. Jodoh dunia akhirat ini, Alhamdulillah, sudah Allah izinkan, terjual lebih dari 60 ribu kopi. Maka, teman-teman sekalian, yang mau, ada yang mau, nanti insya Allah, ongkos kirim pun akan kami tanggung. Ongkos kirim pun akan kami tanggung. Jadi, silakan, jangan lupa follow akun IG saya, adcanunkamil. Karena kalau misalkan teman-teman nggak ngetek saya, nanti saya nggak bisa milih. Siapa yang nanti kira-kira, ininya ya, yang kira-kira nanti bisa saya angkat gitu. Silakan. Dan, dan ini beberapa karya buku anak saya. Alhamdulillah, kemarin juga dipercaya sama Nusarara untuk bikin buku bareng. Dan di buku bareng ini, judul bukunya adalah Semua Titipan Allah, yang ini. Semua Titipan Allah ini, tentu kita tahu ya, kalau, apa tuh namanya tuh, kalau Nusa itu difabel kan. Nah, di buku Semua Titipan Allah ini, Nusa itu pernah galau. Mama, eh, Uma, kenapa aku terlahir hanya dengan satu kaki. Dan ini buku anak. Alhamdulillah, buku kolaborasi sama Nusa ini, ini terjual 24 ribu kopi dalam waktu satu pekan gitu. Jadi, izin Allah semuanya, apa namanya, semuanya bisa tercapai ini, semuanya izin Allah. Wah, ada yang udah baca. Masya Allah. Itu juga, saya nulisnya juga nangis itu. Gak ngerti, saya lagi nulis naskah, terus tiba-tiba saya membeli sendiri juga. Dan Alhamdulillah, majalah Swapun mencatat kami sebagai satu dari 50 game changers, millennial couplepreneur Indonesia. Dan maka, sekarang kita akan mulai dulu nih. Menurut teman-teman sekalian, waktu tadi kita bahas tadi tuh ya, angka perceraian. Ya, satu dari empat ya. Sekarang kita pakai yang angka terbaru ya, 2019. Satu dari empat pernikahan itu berakhir perceraian. Tiga sisanya belum tentu bahagia. Ada yang diwarnai sama perselingkuhan. Teman-teman sekalian, perselingkuhan ini rame-nya ya. Rame-nya perselingkuhan ini. Selingkuh ini ternyata gak cukup banyak akhir-akhir ini. Ini yang menarik teman-teman sekalian. Ternyata ada suami selingkuhnya sama yang kumisan. I get it? Kebayang maksudnya? Ada suami selingkuhnya sama yang kumisan. Nah, eh, kejadian? Kejadian ini? Waktu apa tuh namanya tuh? Istri saya kan juga buka kelas ya. Buka kelas kecantikan reproduksi wanita tuh. Nah, waktu lagi cerita kelas kecantikan reproduksi wanita tuh beberapa ada yang nanya. Teteh, gimana nih? Saya udah, apa namanya, di usia pernikahan 10 bulan ternyata baru ketahuan. Suami saya biseks. Nah, loh. Yang gitu tuh, saya juga bengong juga. Wow. Ini mulai makin ramai nih teman-teman sekalian. Dan mungkin tadi juga, ada yang mungkin ternyata baik, setia, tapi ternyata kehidupan pernikahannya itu ya bertahan sampai lama. Oh, jadi takut. Tenang. Saya bukan mau nakut-nakutin. Tenang. Bukan mau nakut-nakutin. Jadi, tenang. Makanya kita ada kayak gini tuh bukan buat mau takut ya. Saya mohon maaf kalau tadi saya takutin. Tapi, maksudnya kayak gini. Mohon izin dulu teman-teman sekalian. Menurut teman-teman, apa bedanya tenggelam sama menyelam? Nah. Menyelam itu butuh persiapan. Sementara tenggelam itu tanpa persiapan. Oh, oke. Terima kasih, Pisan. Kang Anwar. Keren banget jawabannya. Ada lagi yang lain. Tenggelam sama menyelam. Andaikan kita lagi main nih. Ke Taman Laut Bunaken. Oh, indah ya. Taman Laut Bunaken itu indah. Nah, di Taman Laut Bunaken itu ternyata ada orang yang tenggelam. Ada orang yang menyelam. Nah. Rasanya gimana tuh? Tenggelam gak sengaja. Menyelam sengaja. Oke. Lekrita. Uniknya, ada gak kira-kira ya yang bias menyengajakan diri untuk tenggelam, tapi gak nyiapin macem-macem. Gitu ya. Wah, Masya Allah. Oke, ini menarik banget. Tenggelam itu gak sengaja. Gak ada persiapan. Nyelem itu disengaja ada persiapan. Yes. Saya sering ngeliat, teman-teman sekalian, banyak orang yang nikah cuman hanya, apa ya, kayak tenggelam. Banyak orang yang tenggelam dalam pernikahannya. Jadi, sekalipun kita tenggelam di Taman Laut Bunaken yang pemandangannya indah, bisa dinikmatin gak sih? Kita gak bisa. Udah keburu susah kan, blebak, 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 blebak. Fokusnya udah sama dari sendiri. Iya, itu dia. Kadang ada yang tenggelam yang disengaja, modal nekat, modal jatuh cinta. Iya. Dikira nikah sama kayak pacaran. Dikira nikah cukup dengan modal cinta. Dikira nikah cukup dengan modal setia. Setia aja cukup gak? Nah, menarik nih. Jadi, bedanya tenggelam sama nyelam itu, nyelam itu pakai persiapan. Disiapin peralatannya, oksigennya, apanya macem-macem. Jadi, ketika itu semua dipakai, nyelam, pure. Masya Allah. Ini Taman ini indah sekali ya, luar biasa. Gitu. Tapi ada banyak yang nikah itu tidak sama ilmu. Maka, jangankan menikmati keindahan dalam pernikahan, tapi justru, blebak, 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 blebak. Itu yang seringkali kejadian. Nah, jadi ada yang perlu disiapkan. Apalagi, kalau seandainya, coba saya mau tanya dulu, yang ini yang rencananya mau, yang sebetulnya secara niatan, pengen nyapin nikah dalam jangka waktu lama sampai mau memisahkan, siapa aja nih? Atau ada gak kira-kira orang secara sehat, mikir, ah udahlah, saya mah niat nikah cuma pengen sebulan, dua bulan aja lah. Kayaknya, ada yang kayak gitu? Tidak ada. Ya jangan. 2016, 2016, ini saya cerita lagi ya. 2016, saya sempat bikin gathering, acara gathering di Jakarta. Saya sempat bikin gathering acara di Jakarta. Di situ dikumpulin lah ya, apa namanya, semacam, apa namanya, sharing-sharing pernikahan, seri-seri pernikahan gitu. Ada satu orang yang baru cerai, beliau cerita kayak gini. Kang, cerita di forum beliau. Beliau yang pengen sendiri cerita di forum dan bilangnya kayak gini. Kang, saya itu ngira persiapan nikah itu adalah nyiapin resepsi. Nyiapin resepsi itu berarti nyiapin makannya, gedungnya, apa lagi? makannya gedungnya, ya gitu lah ya, nyiapin MC-nya, dan macam-macam gitu ya. Saya sampai menghabiskan dana 500 juta kan, tahun 2016. Menghabiskan 500 juta, saya sampai ngambil loan atau cicilan, loan atau cicilan itu sekitar kurang lebih 10 tahun, kalau nggak salah. 10 tahun, saya lupa panjang tahunnya berapa, 500 juta 10 tahun kalau nggak salah. Dan, apa yang terjadi ya Kang ya? Kehidupan pernikahan saya hanya bertahan 6 bulan. Terus story. Peragam keluarga, yes, betul. Nah, 6 bulan teman-teman kalian. Usia pernikahannya hanya bertahan 6 bulan. Kebayang, 500 juta keluar, apa namanya, loan atau cicilan itu perlu bayar hutang sampai 10 tahun, 6 bulan. Itu cicilan mau tahu nggak kita cerai apa nggak? Orang itu cerai apa nggak? Cicilan tuh. Ya nggak mau tahu kan? Nggak mau tahu. Ini real. Orangnya bilang kayak gitu, wow, di daerah Sarinah tuh. Di daerah Sarinah, Jakarta. Itu ngomong kayak gitu, dan itu saya masih keingetan, wow. Dan ternyata saya menemukan hal yang mirip di Bandung. Ada yang sampai resepsi 2 miliar, usia pernikahan 11 bulan. Why? Orang-orang suka ngira persiapan itu adalah persiapan wedding. Orang kadang nggak nge. Padahal yang perlu disiapin itu bukan cuma wedding. Wedding itu alias resepsi itu, itu berapa lama sih? Berapa lama? Penyelenggaran wedding itu pada umumnya kira-kira berapa lama? Wah, setengah hari. Setengah hari juga kayaknya nggak nyampe ya. 12 jam. 9 jam. Coba bayangin. 8 jam. Oh, ayo ada yang lebih kurang lagi. 8 jam. 500 juta. Oh, ada yang 3 jam malah ya. Anggaplah kita ambil yang 8 jam ya, buat lebih mengabung bunga hati, membahagiakan hati. 500 juta. Untuk dipakai 8 jam. Work? Nggak. Ini itu. Nggak. Memuliakan tamu betul penting. Tapi jangan sampai menyiksa diri. Dan lagian, persiapan resepsi itu bukanlah persiapan pernikahan. So, we need to bedain gitu ya. Wedding. Wedding. Marriage. Is two different things. Wedding itu adalah pestanya. Marriage itu adalah Nah. Bercuma resepsi mahal-mahal. Tapi beres itu malah rumahnya ngontrak. Oh, sampai sekarang saya rumah masih ngontrak. Dan saya menikmati rumah ngontrak sampai sekarang. Karena kalau buat saya sama istri, ya teman-teman mungkin nanti boleh beda-beda ya. Tapi kalau buat saya sama istri, punya rumah itu nggak penting. Yang penting itu adalah apa namanya, bisa menikmati rumah. Dan yang lebih penting itu adalah gimana caranya kalau buat kami, rumah gede-gede juga. Buat apa, kita bentar lagi juga bakal meninggal kan? Jadi kalau buat saya kayak gitu. Dan saya udah bilang sama anak-anak saya, Nah, kami tidak akan menyiapkan rumah buat kalian. Jadi silahkan nanti cari sendiri. Jadi saya udah bilang ke anak-anak. Tidak akan menyiapkan uang buat menghajikan kalian. Tidak akan menyiapkan rumah buat kalian. Lakukan semuanya sendiri. Yang akan dilakukan adalah melatih kalian untuk berjuang untuk mencapai itu semua. Itu seperti itu. Nah, jadi resepsi sama dengan gengsi. Oh iya ya, kalau buat yang kegedean kayak gitu, kayak gitu ya. Kalau saya balik lagi di situ. Jadi teman-teman sekalian balik lagi. Wedding, marriage is two different things. Persiapan marriage itu adalah persiapan yang kayak gini. Saya mau tanya dulu sama teman-teman. Mohon izin saya mau tanya siapa yang pengen punya pasangan yang mengerti diri Anda seutuhnya? Cung, cung, cung. Boleh tahu? Mana aja nih? Oke, nice. Saya punya formulanya. Saya punya formulanya. gimana caranya kita bisa dapetin pasangan yang mengerti diri kita seutuhnya? Wah banyak. Eh, mau ya? Semua kayaknya mau. Oke. Sip. Saya jabarkan berarti formulanya gimana? Ya. Cara untuk mendapatkan pasangan yang mengerti diri kita seutuhnya adalah nikahnya sama diri sendiri. Nikahnya sama siapa? Nikahnya sama diri. Anda sendiri. Loh, maksudnya apa kan? Iya dong. Bayangin. Antara Anda sama pasangan, isi kepalanya sama perbedaan. Pola pikirnya sama perbedaan. Kebiasaannya sama perbedaan. Tingkah lakunya sama perbedaan. Ini saya mau curhat dikit ya. Mumpung gak ada istri saya. Mumpung gak ada istri saya. Bayangin teman-teman sekalian. Sebelum saya nikah, saya adalah seorang jomblo yang terbiasa habis mandi lempar handuk sembarangan di kamar saya sendiri. Bayangin. Orang tua saya, ibu saya sendiri gak pernah marahin saya. Eh, krusting bisa kedengeran gak ya? Orang tua saya gak pernah marahin saya. Tahu gak? Waktu udah nikah, namanya kebiasaan kan? Gak pernah dimarahin sama gak pernah dimarahin sama orang tua sendiri. Udah nikah, lempar, tiba-tiba ada terit! Pelanggaran. Aduh! Aduh! Menurut Anda, sesuatu yang Anda gak pernah dimarahin sama orang tua Anda sendiri, tiba-tiba ada yang protes. Ngeselin gak? Iya. Ini sesuatu yang disebut dosa bukan sih? Disebut dosa bukan sih itu? Ngelempar kayak gitu tuh sesuatu yang melanggar syariat gak sih? Kayaknya kan, bukan kan? Bukan! Bukan sesuatu yang melanggar syariat ini beda ini. Tapi bayangin teman-teman sekarang. Itu jadi sumber konflik. Saya pernah ketemu dong, suami istri ya, yang berantem. Punten, anggap ini odol. Anggap ini odol. Ada orang yang mencet odol dari sini. Coyet! Gitu kan? Ada orang yang mencet odol itu ngeluarin dari gulung-gulung dari sini. Digulung, digulung, gulung, 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 gulung. Tahu gak? Ada yang berantem gara-gara masalah odol. Ada. Atau nih, yang biasanya paling sering menjadi ujian dalam kehidupan pernikahan. ketika misalkan ditanya, misalkan ini, ditanya kayak gini. Dami itu nanya, Ya Bi, kamu lapar gak? Pertanyaannya apa tadi? Ya Bi, kamu lapar gak? Nanyanya ke saya kan? Tentu aku jawab. Tentu saya jawab. Enggak nih, aku mah masih kenyang. Oh gitu. lewat. Itu ketika di jalan, ngeliat resoran. Waktu lagi di jalan lagi, pernah lagi bilang, Bi, kamu beneran gak lapar? Enggak beneran. Seng. Nyampe rumah, dengan tangan gemeteran, ternyata istri saya langsung masak mie. Langsung masak mie instan. Dari situ saya kakakit, Ya Allah, Kamu kalau misalkan kamu lapar, kenapa kamu gak diet? Aku siap ngelaper-laparin gitu demi kamu gitu. Kode-kode kan? Aduh, maksudnya apa teman-teman sekalian? Pernikahan yang harmonis itu, bukan pernikahan yang tidak konflik. Tapi pernikahan yang harmonis itu adalah pernikahan yang antara suami dan istri, mampu untuk memanage perbedaan yang ada di antara mereka berdua. Nah, that's it. Jadi pernikahan yang harmonis itu adalah pernikahan yang mampu memanage perbedaan di antara mereka berdua. So, biar kita bisa menyelam, mengarungi indahnya kehidupan pernikahan, oh ternyata begini ya indahnya taman laut bunaken, oh ternyata begini ya indahnya kehidupan pernikahan itu kayak gini, yang perlu kita siapin itu adalah ilmu, skill, ilmu dan skill itu is two different things, ilmu itu adalah apakah saya tahu cara berenang. Oke, saya tahu secara teori berenang seperti ini. Kalau skills itu adalah saya bisa berenang, oke, knowledge, skills, dan kesiapan attitude kita untuk melakukan knowledge dan skills ini. ilmu dan skills untuk memanage perbedaan yang ada di antara suami dan istri. Tantangan selanjutnya adalah apakah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kita pernah belajar gak sih secara formal tentang bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu. jangan, jangan pernah, jangan-jangan kebanyakan ilmu yang kita pelajari hanya fokusnya adalah work, 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 work. Maka di dunia sekarang banyak orang yang canggih, hebat di masalah work, tapi gagap di masalah rumahnya. Banyak pemimpin-pemimpin perusahaan didengerin sama karyawannya, tapi, eh, sama orang rumahnya gak didengerin. Nah, itu kayak gitu. Padahal, banyak kita yang bilang, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi yang paling gak disiapin adalah keluarga. Maka saya gak kaget angka sekarang satu dari empat pernikahan berakhir percerahan itu saya gak kaget. polanya belum berubah-berubah. betul harapan saya yang ada di sini, yuk kita siapin. Dan yang paling penting, teman-teman sekalian, kenapa saya cukup berbahagia sama ada para ikwan, para lelaki yang ada di sini, teman-teman sekalian. Ketahuilah, perceraian itu banyak didominasi sama gugat cerai. 70% gugat cerai. ini menandakan apa? Menandakan bahwa yang harusnya laki-laki atau suami itu adalah imam di dalam rumah tangga, ternyata banyak kerusakan rumah tangga itu terjadi akibat laki-laki yang gak bisa jadi leader dalam rumah tangga. So, I'm happy banget. Banyak apa namanya, ada ikwan-ikwan laki-laki di sini, nah ini nih, yang perlu banyak belajar tentang rumah tangga itu adalah laki-laki daripada perempuan. Dan yang namanya prinsip leader, yang namanya prinsip leader, leader itu kayak gini, kalau misalkan keluarga kacau, keluarga kacau, saya suka mempraktekan hal ini di dalam bisnis dan juga keluarga saya. Kalau di bisnis itu biasanya kayak gini, kalau yang namanya bawahan tanda kutip bodoh gitu ya, tidak ada bawahan yang bodoh gitu. Kalau ada bawahan yang bodoh, satu, itu didiemin sama leadersnya. Dua, leadersnya tidak bisa mempengaruhi. Tidak bisa memberikan fasilitas untuk bertumbuh kepada bawahannya. Nah, maka di sini teman-teman sekalian. Gitu. Maka, akar yang sering saya temukan itu adalah banyak keluarga tapi tidak ada leadership di dalam rumah tangga. Tidak tahu nih, ini jadi mirip kayak gini. Kalau ada orang yang bilang nikah itu bagaikan mengarungi gelombang kehidupan bersama, pertanyaannya, pulau tujuannya mau kemana setelah berlayar? Kalau berlayar, tapi tidak punya pulau tujuan, kira-kira apa yang akan terjadi menurut teman-teman sekalian? Iya tuh. Cuman berlayar. Ada ombak. Eh, ada ombak. Ada ombak. Ada ombak. Ada ombak. Eh, ada ombak. Terombang ambil. Yes. So, terombang ambil. So, nikah itu perlu jelas pulau tujuannya mau kemana. Kalau enggak, iya. Nah, ini terus. kenapa Anda mau nikah? Nah, kebanyakan orang, teman-teman sekalian, berpikir nikah itu mungkin kayak gini kan? Setelah nikah, and they live happily ever after. Ada yang merasa kayak gini? Asik. Happy ending. Happy ending. ada yang mungkin merasa seperti ini? Enggak apa-apa. Seandainya mindset kita masih kayak gini, enggak apa-apa. Padahal mah, apa nih? Ini mau cerita apa? Tenur. Happy ever after. Sayang ya, kita enggak pernah diceritain. Kita enggak pernah diceritain. Kisah setelah menikah itu apa yang terjadi sih? Ya kan? Ada enggak lanjutannya nih? Lanjutan dari kisah ini ada enggak? Enggak ada. Jangan-jangan kayak gini yang kejadian. Jangan-jangan kayak gini yang kejadian. aduh, 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 aduh. Teman-teman, menariknya ya, menariknya ya. Ternyata setelah saya amati, oh, iya sok, mau ngakak-ngakak dulu boleh. Silahkan. Sudah beres kakaknya, silahkan ya. Kalau sudah beres kakaknya, boleh bilang, silahkan. Aduh, 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 aduh. Ini jangan-jangan yang kejadian. Nah, ini teman-teman sekalian. Kebanyakan gitu yang saya lihat. Nah, iya. Ini teman-teman sekalian. Yang menariknya ini, menariknya ini. Kebanyakan orang, niat nikah pengen bahagia. Betul? Betul enggak? Nah, ini saya mau bilang sesuatu tentang niat nikah pengen bahagia ini. Niat nikah pengen bahagia ini adalah salah satu niat yang terkesan romantis padahal paling sadis. Saya ulang sekali lagi ya. Niat nikah untuk bahagia ini adalah salah satu niat yang terkesan romantis banget. Tapi ternyata sadis. Yang ternyata bikin banyak konflik-konflik dalam rumah tangga yang enggak pernah beres-beres. Itu justru adalah mindset ini, teman-teman. Kenapa? Biar saya beritahu Anda. Teman-teman sekalian, ketika Anda punya niat nikah pengen bahagia, apa yang akan Anda rasakan ketika pasangan Anda, Anda merasa pasangan Anda tidak memahami Anda? Apa yang Anda rasakan kira-kira? Anda pengennya pasangan kayak gini, ternyata kok pasangan enggak kayak gitu? Anda mungkin ngerasanya, oh, habis nikah itu dia bakal ngedengerin aku. Eh, ternyata habis pulang. Tok-tok-tok. Assalamualaikum. Ya, langsung lihat HP. Apa sih, mah? Apa, apa? Ya, udah ya. Rasanya gimana? Marah, kecewa, jengkel, mendem. Wah, banyak banget. Teman-teman merasa enggak? Merasa salah pilih pasangan. Teman-teman merasa enggak? Niat nikah pengen bahagia itu bisa kita terjemahkan. Bisa kita terjemahkan sebagai niat nikah menuntut dibahagiain sama pasangan. Sekali lagi, niat nikah pengen bahagia itu bisa enggak kita terjemahkan dengan niat nikah nuntut dibahagiakan nuntut dilayani sama pasangan. Pertanyaan saya pernikahan yang isinya hanya sekedar nuntut kebahagiaan dari pasangan nilai menyempurnakan separuh agamanya di mana? di mana nilai menyempurnakan separuh agamanya kalau isinya itu adalah ih, papa nih ih, mama nih perhatikan kalau ada pernikahan yang kebanyakan isinya ngomongnya adalah harusnya 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 suami itu gini harusnya istri itu gini harusnya 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 percayalah berharap kepada pasangan adalah patah hati yang disengaja karena apa? kita isi kepala udah beda sama pasangan bisakah kita kontrol isi pikiran pasangan? bisa kita kontrol perasaan pasangan? bisa kita kontrol bagaimana pasangan mau bertindak? gak bisa tapi mau tau gak gimana caranya kalau ada ilmunya tentang gimana caranya kita kontrol pikiran perasaan dan tindakan pasangan mau saya share gak? coba-coba saya pengen tau yang mau saya share kira-kira siapa? mau? oke sip mau banget ya sip sebelum saya kasih tau formulanya izin saya nanya satu lagi izin saya nanya satu lagi anggap anda sudah nikah saya kasih ilmu ini duluan sama pasangan anda anda mau gak? dikontrol pikiran perasaan dan tindakannya sama pasangan anda anda mau gak? aduh 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 udah udah tarik rapas lu kita sendiri ya Allah aduh 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 mau sama-sama kontrol yes sama-sama kontrol aja diri sendiri oke kita gak bisa kontrol yang paling banter ketika nanti anda dititipin pasangan itu anda bukan kontrol tapi paling banter yang bisa anda lakukan adalah mempengaruhi oke mempengaruhi nah mempengaruhi pengaruhi itu kadang-kadang terpengaruh kadang-kadang tidak betul? paling banter itu gak bisa anda kontrol sepenuhnya bagaimana bisa mempengaruhi nah itu dia nanti perlu misalkan membangun keakraban sama pasangan ya semakin akrab semakin intim pasangan sama kita lebih besar kemungkinan pasangan kita dipengaruhi sama kita betul? coba bayangin kalau misalkan ya kehidupan rumah tangga misalkan cuma kayak gini doang misalkan istri cuma ngomong kayak gini doang sama suami pah itu listrik udah habis bayar dulu pah itu uang sekolah anak belum dibayar bayar dulu pah mulanan habis uang boleh dong minta dulu bayar dulu kalau isi pernikahan kayak gitu doang rasanya gimana? gitu ya ketika suami istri cuma ngomongin hal-hal yang penting doang itu pengaruh sulit tumbuh di dalam rumah tangga nah dari sini aja teman-teman sekarang kerasa gak ilmu dan skills bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi pasangan itu ternyata dibutuhkan iya kan nah itu oh alhamdulillah alhamdulillah baleli saya turut senang sama hal itu nah itu salah satunya teman-teman sekali nah sekarang kita balik lagi nih kesini nih sekarang di dunia pernikahan sekali lagi ya di dunia pernikahan ini kenapa snow white ini bisa terjadi kayak gini ya balik lagi tadi jadi masalah-masalah dalam rumah tangga itu seringkali terjadi itu bukan gara-gara pasangan kita nyebelin tapi masalah-masalah rumah tangga yang seringkali terjadi dan terus-terusan ada utamanya itu adalah karena unmeet expectation nah balik lagi tadi niat nikah pengen bahagia sama saja anda menyiapkan ekspektasi anda tidak ketemu unmeet expectation maka inilah kenapa saya bilang tadi niat nikah pengen bahagia itu niat nikah yang terkesan romantis tapi sadis luar biasa satu lagi saya mau patahkan kenapa saya punya argumentasi niat nikah pengen bahagia itu adalah yang terkesan sadis karena kayak gini teman-teman bayangkan aja imagine aja dengan misalkan anda menikah anda menjadi suami anda menjadi istri peran anda kira-kira nambah enggak peran kehidupan anda kira-kira nambah enggak sebelum anda nikah mungkin ada peran anda mahasiswa mungkin ada diantara anda yang sudah berprofesi entah itu jadi guru entah itu jadi ya apapun lah itu ya anda juga jadi anak dari orang tua anda itu peran anda adalah kakak atau adik dari saudara-saudara anda itu peran masing-masing peran kita itu pasti meminta tanggung jawab dari kita ya enggak kita sebagai anak pasti itu minta tanggung jawab dari kita untuk menjadi anak yang berbakti baik nah setelah anda menikah peran anda bertambah tanggung jawab anda bertambah dengan bertambahnya peran dan tanggung jawab waktu anda nambah enggak atau tetap sama 24 jam atau nambah jadi 25 jam 26 jam 27 jam tidak kebanyakan enggak maksud saya banyak orang yang niat nikah ya niat nikah pengen bahagia itu berarti dia sadar sadar sama kewajiban atau menuntut hak niat nikah pengen bahagia sadar kewajiban itu tuh bikin kita sadar kewajiban atau menuntut hak yes kebayang enggak suami istri saling tuntut-tuntut satu sama lain jadinya pernikahan itu justru berlomba-lomba menuntut kebaikan dari pasangan berlomba-lomba menuntut kebaikan dari pasangan padahal bukan kalau mau niat nikah kita fokusnya sadar bahwa peran nambah dan kalau niat nikah itu kita pengennya itu adalah menambah apa namanya menambah nilai-nilai ibadah gitu ya yang perlu kita lakukan itu adalah berlomba-lomba menuntut kebaikan dari pasangan atau berlomba-lomba melakukan kebaikan sama pasangan yang mana kira-kira ya sudah jelas ya jelas ya perlombaan mana yang perlu kita lakukan dalam rumah tangga berlomba-lomba melakukan kebaikan jadi maksudnya gimana lomba-lomba melakukan kebaikan mungkin nanti akan ada masa untuk anda yang belum nikah anda kesel sama pasangan dan pasangan juga lagi kesel sama anda anda mungkin akan merasa ngapain aku minta maaf duluan dan yang salah dia harusnya dia duluan yang minta maaf sama aku kayak gitu misalnya berlomba-lomba melakukan kebaikan itu berarti anda mengandalkan siapa untuk minta maaf duluan maka pernikahan yang harmonis itu tidak mengandalkan pasangan jangan mengandalkan pasangan mengandalkan pasangan itu balik lagi tadi itu patah hati yang diselajah tapi andalkanlah diri anda sendiri untuk duluan aktif melakukan kebaikan semoga dengan anda aktif duluan melakukan kebaikan sama pasangan meskipun susah iya susah ngalahin ego itu susah tapi semoga ya Allah ini saya mau minta maaf duluan tapi tidak dia yang salah bismillah ya Allah aku mau tekan egoku emang ini susah tapi semoga engkau riduh dar that's it that's it so teman-teman sekalian inilah dua alasan utama kenapa saya bilang bahwa niat nikah pengen bahagia itu terkesan romantis tapi padahal sadis berpotensi bikin kita jadi monster penuntut daripada membina istri dan anak-anak kita berpotensi kita nuntut-nuntut hak sampai kita lupa menjalankan kewajiban kita ada yang mau didiskus dulu silahkan oke ini THMA udah ngacung dari tadi pengen nanya atau gimana saya persilahkan dulu boleh silahkan kita tarik nafas dulu ya oke mau ini mau bertanya boleh open mic silahkan kalau mau silahkan saya buka dulu sesi tanya jawab ya oh enggak kepencet ya oke siap ada yang mau discuss dulu silahkan nah dari sini kebayang gak kenapa tadi saya bilang saya sangat-sangat happy sangat-sangat berbahagia bahwa ternyata ada laki-laki yang secara sadar ikut kelas ini karena yang sebetulnya paling butuh itu adalah leadersnya daripada makmumnya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jajakilah khair kang ilmunya sangat luar biasa ya untuk saya yang belum menikah tuh jadi ada bayangan ya bahwa untuk meluruskan kalau mau niat menikah ini kan sebenarnya saya ada hal yang mau saya tanyakan terkait yang tadi untuk niat menikah itu persiapannya kadang apa ya untuk melawan rasa egois gitu kan itu mau apa ya menimbang apa ya menerima menerima kekurangan pasangan terkait masalah egois kadang-kadang kita pengennya diterima tapi ternyata kita tuh belum bisa menerima kekurangan orang lain sedangkan kita selalu pengen menuntut gitu kan nah itu gimana kan trik-triknya gitu supaya kita bisa menerima oke itu aja ada lagi cukup itu dulu oke siap terima kasih jadi memang kalau misalkan bicara dalam ranah manajemen ego nah itu teman-teman sekalian maksud saya memanage ego itu kenapa dirasa susah itu karena mirip aja kayak gini dulu awal-awal naik sepeda awal-awal belum bisa naik sepeda dirasa susah gak eh ya Allah kita belum ngerekam dari tadi saya lupa dong astagfirullah gak ada yang ngerekam mohon maaf ya keasihkan aduh saya jadi keingetan oke sekali lagi kita balik lagi tadi tadi apa namanya waktu awal-awal kita bisa naik sepeda awal-awal kita bisa naik sepeda itu susah gak awal-awal bisa naik sepeda dirasa susah gak atau lagi latihan naik sepeda dirasa susah gak sepeda itu susah ya ternyata susah itu boleh jadi karena belum terbiasa nah tapi ketika sudah terbiasa jadi mudah kan jadi mudah nah maksudnya apa saya ngangkat analogi ini jadi analogi ini sebenarnya mau bilang bahwa manajemen ego itu tuh bukan sesuatu yang cuma bisa dibilang sabar ya sabar ya sabar ya no itu tuh adalah sebuah skill skills yang perlu dilatih oh ternyata misalkan ya ketika kita manajemen ego itu adalah kita perlu ngerasain dulu nih menerima dulu perasaannya seperti ini gitu setelah diterima perasaannya seperti ini kemudian kita tarik nafas dulu maksudnya kita ambil ruang kosong dulu nih oke ketika saya ambil ruang kosong sudah agak tenang maka saya bisa memutuskan respon yang lebih baik nah ternyata apa namanya manajemen emosi manajemen ego itu adalah salah satu skill yang ternyata perlu untuk kita latih dan pelajari secara optimal di dalam kehidupan pernikahan karena gini ketika kita gak punya skills manajemen ego teman-teman sekalian yang seringkali terjadi itu adalah yang biasanya seringkali terjadi itu adalah kayak gini masalah ego ya kalau gak ditekan ya kalau gak ditekan itu dibablasin ya gak kalau kita ada masalah misalkan kesel gitu ya atau misalkan ada ego itu tuh kalau gak kita tekan kalau kita tidak terlatih memanajemen ego itu tuh kalau gak kita tekan atau kita bablasin keluarin sampai bikin orang-orang di sekitar gak enak kerasa kayak gitu gak seolah-olah dalam hal emosi cuma boleh ada dua pilihan ditekan ditahan-tahan atau dibablas apalagi apalagi dari kecil suka dibilang kayak gini heh anak cowok kok nangis jadi cowok jangan cengeng sehingga seolah-olah mengharamkan emosi itu ada di dalam diri oh itu biasanya jadi makin menantang nah makanya tadi seperti yang tadi saya bilang persiapan menjalani kehidupan pernikahan itu karena ya memang tadi ya kita belum gak ada ilmunya dari apa namanya dari TKS SMP SMA sekarang itu ya memang betul-betul menjadi kepentingan menjadi kepentingan untuk bisa merawat cinta sampai surga jadi banyak perceraian terjadi itu bukan karena kurangnya cinta kalau kata Ustaz Salim tapi seringkali terjadi karena kurangnya ilmu merawat cinta gitu kira-kira mbak siapa tadi dari S ya tadi siapa saya lupa mbak Soimah ya kira-kira seperti itu jadi memang apa namanya itu yang memang perlu dilatih memang skills skills tentang bagaimana mengontrol dan mengendalikan diri gitu ya oke ada dari mbak NR nanya nih nikah menyempurnakan separuh agama itu maksudnya gimana wow ini pertanyaan asik nah jadi teman-teman kayak gini kalau nikah isinya itu hanya nuntut-nuntut-nuntut-nuntut-nuntut-nuntut-nuntut-nuntut doang kira-kira nilai separuh agamanya ada gak atau dengan katanya gini deh setelah kita bahas kayak gini nikah pengen bahagia itu ada kira-kira ada muatan separuh agamanya gak enggak ya karena yang namanya ibadah teman-teman sekalian gini ibadah itu kayak gini ibadah itu adalah rentan hubungannya bukan rentan yang namanya ibadah itu sangat nempel hubungannya sama kontribusi misalnya nih kita mau apa namanya mau sholat sebagai bentuk ibadah boleh jadi mungkin buat kita lebih santainya itu adalah santai-santai mager gitu kan tapi ketika misalkan ada azan kita disitu bisa memutuskan mau mengkontribusikan waktu kita gak mau berkorban mengkorbankan waktu kita rasa males kita untuk wudhu ambil sholat misalkan laki-laki ke masjid kontribusikan kontribusi sedekah hubungannya sama kontribusi gak mengkontribusikan sesuatu yang kita punya buat orang-orang di sekitar kayak gitu sedekah kontribusi kontribusi puasa kontribusi gak latihan gak makan gak minum latihan gak marah-marah kontribusi bukan kontribusi yes nikah nah nikah sejatinya adalah sarana kontribusi apa yang mau dikontribusikan sekarang kayak gini teman-teman sekalian kalau bicara tanda kutip produk ya produk apa yang hanya halal dan legal bisa dikeluarkan di dalam pernikahan kebayang gak masuk pertanyaan saya produk apa yang halal dan legal dikeluarkan lewat pernikahan anak yes anak teman-teman sekalian anak ya anak ya anak ya anak kita itu misalkan Anda punya anak sekarang misalkan Anda punya anak kira-kira 20 tahun ke depan itu kira-kira bakal mengisi peradaban gak misalkan ada anak Anda jadi hakim ada anak Anda jadi polisi ada anak Anda jadi presiden ada anak Anda jadi mana-mana anak Anda itu teman-teman sekalian bisa menjadi dua kemungkinannya dua hal satu bisa jadi perusak peradaban satu lagi bisa jadi penerang peradaban nah nikah itu adalah sarana mengkontribusikan waktu Anda tenaga Anda pikiran Anda untuk apa bangun peradaban bareng-bareng sama pasangan Anda makanya nanti ya kalau misalkan nanti misalkan Anda nikah punya anak gitu ya gak bisa cuma sekedar ini ini anak kasih yang penting kamu anteng asik anak anteng aku jadi bebas aku bisa nonton uncanny counter dulu ya shock nah shock aja kamu main mamah nonton atau mungkin hanya sekedar bayangan kayak gini buat misalkan laki-laki misalkan cuma buat laki-laki misalkan kayak gini aku kerja-kerja kerja ngasih uang and then pekerjaan aku selesai no kalau kita pernah dengar al-umu al-madrasatul ula kalau ibu adalah guru bagi anak-anaknya maka ayah adalah kepala sekolahnya yang punya konsep kepala sekolah yang punya konsep ini anak mau dibesarkan jadi seperti apa jadi bagaimana itu adalah petugas dari kepala sekolah kebayang teman-teman inilah maksud dari nikah menyempurnakan separuh agama kalau konsepnya kayak gini word gak nikah itu dipandang sebagai menyempurnakan separuh agama word gak kira-kira maka disini perlu ada ilmu HRD gak disini wow ilmu HRD dipakai saya pakai ilmu-ilmu HRD di perusahaan itu buat salah satunya buat anak-anak saya itu kepakai gitu salah satunya disini nah ini jadi niat membangun niat nikah itu bukan buat bahagia tapi untuk membangun sebuah generasi wow mame ya kalau udah kayak gini ya jadi mulai mikir ini makanya kalau nanti nih misalkan dita aruf ya jangan sampai jangan sampai anda yang belum nikah perempuan itu anda kebalik-kebalik kebalik-kebalik maksudnya gimana ngerasa kayaknya anda perlu taat sama calon suami anda gitu ya tapi ketika udah nikah berat mau taat sama suami itu justru kebalik sebelum nikah pikirkan betulkah dia sosok yang layak untuk saya taati sampai maut memisahkan nanti betul gak nih ini laki-laki ini punya visi untuk ngebawa kita semua ke jana nah itu tadi kan semuanya pada mau ke jana semua kan nah ini perlu diobrol perlu diobrol kalau misalkan ternyata apa namanya misalkan kayak laki-lakinya masih ya yang penting mas sampai maut misalkan sampai gimana pokoknya sebelum nikah anda perlu kritis apakah calon anda itu adalah sosok yang layak untuk saya taati betul-betul apa tidak begitu kira-kira kayaknya ada yang mau nanya ya silahkan kalau ada yang mau nanya meluruskan niat dalam menikah itu seperti apa karena bisa jadi kita gak bisa lepas dari sifat manusia mengikirkan materi dan lain-lain oh oke bagaimana kita tahu Allah Ridho atau tidak nah iya kalau meluruskan niat nikah itu seperti apa teman-teman sekalian jadi kayak gini kita bisa belajar bentar lagi idul adha ya bentar lagi idul adha ketika idul adha sebentar sebentar tadi teh sampai mana tadi teh lupa oh iya tadi idul adha ya idul adha ya nah waktu idul adha menurut teman-teman Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang ikhlas dalam hidup dalam kesahariannya sosok yang ikhlas ikhlas nah menurut teman-teman lagi ikhlas itu kayak gimana sih ikhlas itu apakah sesuatu yang kalau kita jalankan itu adalah ringan-ringan aja buat yang lakukan gitu atau gimana anda punya definisi ikhlas itu kira-kira gimana guys ikhlas itu mengharap barasa dari Allah oke jadi ikhlas itu bukan masalah berat ringan-berat ringan ya di hati ya jadi ikhlas itu berat dilakukan karena Allah ringan dilakukan karena Allah gitu ya nah pertanyaan saya Nabi Ibrahim itu ketika mau nyembelih anaknya itu kira-kira kepikiran gak di dalam kepalanya ini ah tenang aja pasti nanti jadi embe pasti nanti jadi embe pasti nanti jadi embe hiha ceprot gitu gak kira-kira enggak ya enggak ya bener ya itu Nabi Ibrahim stress gak kira-kira ya stress gak kira-kira aduh 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 berat gak kira-kira berat berat orang-orang beriman itu bukan berarti gak bisa stress loh tapi stressnya orang-orang beriman itu berkahnya luar biasa nanti kita pelajarin di episode-episode lainnya tapi stress banget itu tuh anak sendiri bayangin disembleh ya tapi beliau ikhlas melakukan semuanya karena Allah dan ketika beliau mengayun buka mata loh kok kenapa tiba-tiba berubah menjadi menjadi embe kan nah teman-teman sekalian embe-nya ini ya embe-nya Nabi Ibrahim ini ini namanya adalah fadilah apa fadilah fadilah itu adalah sesuatu yang menjadi bentuk-bentuk pertolongan Allah yang ada dalam setiap ibadah-ibadah kita misalkan kebayang kayak gini pernah dengar gak oke sholat duha itu membuka pintu rezeki pernah dengar nah rezekinya dari sholat duha itu itu adalah fadilah kebayang sampai sini dan yang namanya fadilah teman-teman sekalian itu tuh banyak ulama bilang fadilah itu taruhnya di belakang taruhnya di belakang jadi pendorong gak usah dipikirin karena apa coba tadi apa namanya Nabi Ibrahim sendiri gak pernah mikirin embe-embe-embe-embe kan gak beliau menguatkan hati membulatkan tekat bismillah jebrut eh tiba-tiba fadilahnya datang fadilah itu kadang kayak gitu kalau dikejar-kejar justru gak datang-datang tapi kalau ternyata kita meluruskan niat meluruskan keikhlasan gitu ya fadilahnya itu justru malah mau ngedatengin kita nah terus sama pernikahan bahagia bahagia itu adalah fadilah fadilah itu udah taruh di belakang kita beribadah melakukan yang terbaik bismillah nanti Allah datangin sendiri bahagia itu kadang kayak gitu coba bahagia kalau dikejar-kejar susah nah jadi apa namanya nah jadi balik lagi tadi kan manusiawi kan memikirkan fadilah betul manusiawi banget memikirkan fadilah itu sangat-sangat manusiawi normal gak ada masalah sama hal itu nah makanya Allah bilang kalau misalkan apa namanya apa namanya kalau misalkan kita melurusi niat ya berupaya untuk ya Allah misalkan kayak kita doa ya doa dari doa itu sebetulnya kita lebih berharap bentuk pengabulan doanya atau yang lebih kita harapkan itu adalah interaksi kita sama Allah itu beda dikabulkan atau enggak ya dikabulkan seperti apa yang kita mau atau enggak itu adalah fadilah yang lebih penting dari doa ternyata adalah interaksinya nah jadi yang dilatih kayak gitu tuh mbak Yesi gitu kalau misalkan mau meluruskan niat nikah itu ya Bismillah sering-sering ngobrol sama Allah ya Allah jujur aja sama Allah Allah kan mahatau isi hati kan misalkan lagi habis sholat maghrib nih bentar lagi kita sholat maghrib nih gak apa-apa jujur aja sama Allah ya Allah maaf ya ternyata mungkin engkau yang paling tahu isi hatiku isi hatiku ternyata kadang-kadang aku niat nikah cuma karena bosan aja misalkan bosan aja hidup sendirian ngeliat temen-temen yang lain kayaknya udah pada nikah gitu apalagi dulu waktu di angkatan saya kuliah dulu itu tuh ada piala bergilir piala bergilir ini dikasih dulu ke yang pertama nikah terus nanti yang kedua nikah nanti digilir digilir dan pada khawatir sekarang udah pada masuk ke piala tiga pada khawatir itu siapa yang dapet piala bergilir terakhirnya gitu khawatir kayak gitu nah mungkin jangan-jangan gitu ya Allah apa jangan-jangan saya cuma terkomporin doang sama komporis-komporis nikah aduh ternyata belum sama engkau ya Allah nah itu jadi bagaimana kita tahu Allah Ridha atau enggak tidak lain dan tidak bukannya perlu nanya langsung sama Allah manfaatkan waktu-waktu habis sholat itu berinteraksi langsung sama Allah rasain nih Allah nih yang detakin jantung kita sekarang kan Allah detakin jantung kita sekarang bikin cahaya yang bikin kita bisa melihat sekarang menyediakan oksigen-oksigen di sekitar kita itu Allah semuanya sekarang tuh ngobrol sama zat yang seperti itu bantu ya Allah bantu haba ya Allah lurusin niat ini ya nah itu kurang lebih kayak gitu jadi diseringin aja ngobrol sama Allah kira-kira seperti demikian oh iya bang hadirkan rasa kalau kata masyarakat masya Allah dan sekarang sudah jam setengah enam lagi masya Allah oke saya mohon maaf karena waktunya sudah akan habis maka mungkin saya akan sudahi sampai sini tapi sebelumnya teman-teman sekalian siapa yang merasa mendapatkan aha momen atau wow momen kita hari ini boleh tahu cung cung boleh acungkan tangan siapa yang merasa mendapatkan aha-aha-nya di sini semoga yang paling penting mendapatkan kebermanfaatan ya mau dipraktekin silahkan mau dipraktekin silahkan dan bagi Anda kalau bagi Anda ada yang diantara merasa kurang gitu ya pengen lebih mendalami lagi buat persiapan nikah yuk saya ngajak Anda saya ngajak Anda yuk saya insya Allah tanggal 3 sama tanggal 4 itu nanti juga bakal ada kelas kalau mau ikutan yuk mangga kita nanti apa namanya di sana dan nanti saya selama satu bulan di grup WhatsApp saya bakal nemenin Anda ya jadi nanti habis kita habis kita kelas ngezoom nanti saya bakal temenin Anda di program apa nah ini nama programnya menjemput jodoh dunia akhirat tanggal 2 dan 3 Juli start from 1945 jadi kita nanti malam-malam malam Sabtu sama malam Ahad nanti kita bakal mempelajari bagaimana kenapa sih itu pernikahan tadi bisa cerai bisa ada yang tidak cerai tapi ada juga yang bisa sampai awet itu kira-kira kayak gimana nah ini nanti kita bakal bahas hal kayak gini maka teman-teman sekalian silahkan untuk nanti ikuti ya investasinya ada diskon 50% nanti linknya itu nah oh udah pada daftar Alhamdulillah nah nanti linknya itu nanti tersedia nah itu silahkan ada link-linknya itu nanti bisa di komunikasikan teman-teman sekalian dan jangan lupa teman-teman sekalian yang juga mau dapet tadi apa namanya buku jodoh dunia akhirat tadi insya Allah saya akan kirimkan sekaligus sama ongkos kirimnya gak usah ditanggung apa-apa tolong ceritakan share ya tolong ceritakan share wow momen apa yang paling anda dapetin dari tadi jam 4 sampai sekarang jangan lupa tag saya ya kalau nanti gak di tag saya gak bisa milih anda ya jangan lupa saya di adcanunkamil facebook saya iksanunkamil teratama semoga sobat-sobat sekalian tagnya tag ke akun saya akunnya adcanunkamil ya itu nanti saya tulis di chat nah itu tag saya bikin postingan bikin story share aha momen aha itu yang paling anda dapat aha wow apa itu kira-kira apa tolong share nanti insya Allah saya pilih mungkin nanti pengumumannya hari Kamis insya Allah ya hari Kamis nanti bakal saya pilih ada tiga ada tiga penanya ada tiga yang paling baik nanti insya Allah akan kami kirimkan langsung silahkan duduk manis semoga teman-teman sekalian anda mau ikut kelas ini atau enggak atau misalkan cukup sampai disini yang paling penting adalah semoga saya sangat-sangat berharap anda bisa menjalani pernikahan tidak hanya sekedar menikah tidak hanya sekedar ubah status tapi yang paling penting anda menyiapkan diri hati sehingga bisa menjemput jodoh dunia akhirat dan mengajak pasangan anda anak-anak anda untuk berkumpul di jannahnya menikmati jamuan dari Rasulullah di Telaga Al-Qasar itu harapan saya balik utama maka sekian dari saya saya kembalikan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tag saya ya Assalamualaikum Kang Asep silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jasakallah airan kasih rukang canun Alhamdulillah ini teman-teman ya ini sore yang luar biasa gitu ya kita sudah mendapatkan banyak ketahuan gitu ya teman-teman tentang tadi ya bagaimana kita mempersiap apa untuk mendapatkan hasil yang lebih tentu akan lebih aktor gitu ya kalau kita lanjutkan pembahasannya di kelas melalui kelas menjelidik jodoh menjelidik jodoh tadi kami sudah sampaikan ya 2 dan 3 Juli jadi bagi yang mau mendaftar silahkan disini sudah ada beberapa afiliate kami yang sudah menyampaikan informasinya untuk mendapatkan diskon ya potongan harganya silahkan boleh menghubungi kembali yang mengajak ke kelasnya ataupun disana di kolom chat juga ada beberapa informasi yang sudah disampaikan baik sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sekalian memang pembahasannya tidak bisa panjang lebar dan lebih lengkap lagi karena memang waktunya juga terbatas gitu ya jadi untuk pembahasan yang lebih banyak yang lebih lengkap lebih komprehensif dan nanti mungkin akan banyak tips trik yang akan disampaikan oleh Kang Canun gitu ya silahkan untuk mengikuti kelas MJDA 2-3 Juli 2021 link pendaftaran dan informasinya boleh menghubungi para afiliate kami begitu ya yang sudah disampaikan baik kita tutup untuk pertemuan kita kali ini ya dengan bacaan doa kaparatul majlis subhanakallahumma wabiyamdika asyadu alai bata astagfirullah to be like sampai jumpa teman-teman di kelas MJDA 2-3 Juli mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah SWT bertemu kembali di kelas yang lebih intensif dan pembahasannya yang lebih mendalam baik dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh